Pasien positif virus corona atau COVID-19 dengan tanpa gejala tidak perlu menjalani tes swab ulang untuk evaluasi akhir status klinisnya. Ianya perlu menjalani isolasi selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Hal itu seperti tertera dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, domor HK0107 tahun 2020 tentang pedoman penjagaan dan pengendalian COVID-19. Hal Senada juga disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan ini Zubairi Yurban. Menurutnya OTG hanya perlu menjalankan isolasi mandiri. Jika kondisinya membaik maka ia tak perlu lagi menjalani tes swab. Dan berikut petikan dialog kami dengan Zubairi Yurban pada program Lajitok yang dipandu Julita Telambana. Apakah betul bisa kita artikan bahwa putusan Menteri Kesehatan yang baru saja dikeluarkan itu terkait dengan kasus konfirmasi tanpa gejala ini bahwa orang yang tanpa gejala itu tidak perlu melakukan tes swab ulang, hanya melakukan isolasi saja setelah diketahui dia positif, tapi tanpa bergejala begitu Prof. Ya benar, jadi tidak perlu di tes ulang. Yang penting harus karantina diri untuk minimal 10 hari. Alasannya apa Prof? Karena kan kita tahu sebenarnya OTG juga punya potensi risiko meneluarkan yang cukup tinggi. Jadi OTG dengan PCR positif itu memang benar terinfeksi itu dulu. Namun, kalau di tes lagi kemudian, katakanlah dua minggu kemudian di tes lagi yang masih positif, itu kan berarti ada RNA dari virus. Baik. Nah, walaupun ada RNA dari virus, tidak berarti masih infeksius. Jadi, kalaupun positif, tidak berarti masih menularkan. Baik, itu masa inkubasinya memang sekitar 10 sampai 14 hari Prof? Ya, jadi tergantung itu. Jadi, kalau misalnya pasiennya ada gejala, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian contohnya gejala semuanya hilang pada hari ke-6. Hilang pada hari ke-6, pasiennya, ini yang simptomatik. Maka, minimum isolasinya adalah 13 hari. 10 tambah 3, sehingga pasien boleh pulang hari ke-14. Kalau gejala hilang lama, misalnya hari ke-17 baru hilang, maka harus ditambah 3 hari isolasinya, jadi 20. Jadi, pasien pulangnya hari ke-21.